Kepala Biro Umum Kesekretariat Daerah Jabar Kolam Renang pun merupakan bagian dari fasilitasi kepada pimpinan dan hanya untuk olahraga Kolam Renang seluas 3,9 x 29 meter tersebut pun bisa digunakan setidaknya 100 orang yang berkantor di Pakuan Seperti Biro Umum, Sekuriti, Juru Masak hingga OB IIP menambahkan dari 4,3 miliar anggaran revitalisasi gedung Pakuan Pembangunan kolam renang hanya memakan biaya 900 juta rupiah Kalau ini kan di Pakuan itu 4,1 itu kan komponennya banyak Nah setelah kemarin kita hitung ulang lagi karena ada perjataan 1,5 Ternyata itu hanya 900 untuk kolam renangnya saja Komponen lain kan ada taman, ada ruang bilas, ada itu Tapi kolam renang sendiri hanya 900an Kemudian ukurannya 3,90 tidak 4 meter sebetulnya Selain di gedung Pakuan, revitalisasi juga dilakukan di gedung sate pada taman depan dan belakang Pagar gedung sate dimajukan ke dalam untuk dibangun semacam plaza untuk akses selfie warga Selain itu didirikan panggung multifungsi di taman belakang gedung sate untuk fasilitas pameran dan lain-lain Karena gedung sate dan pakuan merupakan heritage Pihaknya pun sudah lama mendiskusikan revitalisasi tersebut ke PACB dan kementerian pendidikan Pekerjaan ini pun dikawal TP 4P yaitu tim pengawalan, pengamanan, pemerintahan, dan pembangunan pusat dari Kejaksaan Agung Agar tertib administrasi, tertib spek, dan lain-lain Budi Hartati, Bandung TV